Jadi syukur ya kita dapetin medali pulang karena emang dari persiapannya kita mepet Kita cuma ada kurang dari sebulan latihan dan masih bulan puasa juga Dan Alhamdulillah masih bisa memberikan yang terbaik untuk Indonesia Awalnya mungkin karena waktu hari pertama kan kita lawan Vietnam ya kebetulan lawan tuan rumah Jadi kayak waktu ada di saat aku masuk terus kita bisa mengimbangi permainan Mungkin disitu jadinya buah bibir gitu cuman saya juga sih gak merasa Saya ingin menyampaikan terima kasih yang sebanyak-banyaknya untuk pemerintah, untuk Pak Jokowi khususnya Udah mengapresiasi atlet sebaik ini Dan semoga di event-event selanjutnya kita bisa memberikan yang terbaik, yang lebih maksimal, yang kita bisa Pelaksana pasti bangga banget, senang lah satu tim dan staff pasti senang kita bisa mendapatkan emas, medali emas Dan ya pasti kita mau bangga sama Indonesia terus sih Ya kami sangat berterima kasih atas apresiasinya Terima kasih telah mengapresiasi perjuangan kami di SIGELS Semoga atas apresiasi ini banyak aktif yang semakin bersemangat dan dapat memberikan Mendali-mendali lebih banyak lagi untuk Indonesia Ya tentu kami sangat yakin kita sekarang mulai melihat generasi kita, generasi yang muda semua aktif di olahraga Dan kita tahu di dalam DBON sendiri fokusnya adalah peningkat 4 pada 2045 Dan kita yakini ini bisa berjalan karena ada sebuah roadmap yang jelas dan dimulai dari SIGELS yang sekarang Dan mudah-mudahan konsisten siapapun pemimpin bangsa ini nanti tetap fokus bahwa olahraga harus diatur dengan tata kelola yang baik untuk mendapatkan hasil Hari ini akan kita serahkan kita berikan bonus penghargaan kepada para atlet pelatih dan asisten pelatih Kepada para atlet yang kita berikan kurang lebih 130 miliar 500 juta rupiah Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!